Buya Yahya menjawab Baik syukur dan khawatirkan kepada guru kita semua Buya Yahya Mudah-mudahan apa yang telah dilah sampaikan Dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami Para penengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab Seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan Pada para jamah untuk pertanyaan Kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan Yang telah masuk melalui sosial media Yaitu pertanyaan pertama Datangnya dari hamba Allah dari Gresik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Saya seorang janda beranak tiga Akhir-akhir ini Saya disukai oleh teman sekolah saya Pas sedang kami teleponan Dia mengatakan Kobil itu Dengan jelas banget Dengan menyebut nama saya Dan bapak saya Serta menyebut Mas Kawin satu perak dibayar tunai Dia bilang sah Apa hukumnya Bu ya? Mohon penjelasannya Terima kasih Sebentar Bagaimana tadi? Mendengar saya Kobil itu Siapa yang bawa kobil tinggal? Tidak Kobil itu nikah Teleponan dengan seorang lelaki Teman sekolahnya Dia telepon dengan seorang lelaki Terus? Terus lelaki-lelakinya mengatakan Kobil itu dengan jelas Sambil menyebutkan nama si wanita Menyebut nama bapak wanitanya Menyebut nama bapaknya? Menyebut nama wanita Menyebut nama bapaknya Serta menyebut mas Kawin Satu perak dibayar tunai Dia bilang sah Hukumnya gimana? Siapa yang menikahkan? Mungkin Enak aja laki-laki ngomong Tiba-tiba di telepon Kobil itu nikah Mungkin begini Jika ada Seorang bapak Menikahkan putrinya Tanpa izin dan Sepengetahuan putrinya Itu bagaimana hukumnya? Misalnya Tiba-tiba seorang bapak Anaknya ditelepon Nak denger nak ada apa? Denger anaknya Khusus Tak-taknya bapaknya lagi menikahkan Ya fulan Aku nikahkan kau dengan putriku Yang bernama ini, ini, ini Denger dia Atau sekedar gak berberita Nak kamu sudah aku nikahkan Seorang bapak Atau seorang suami mengatakan Neng Kamu sudah dinikahkan oleh bapakmu Antara aku dengan kau Sudah dinikahkan Bagaimana hukumnya? Baik Jika Seorang wanita Itu masih perawan Belum pernah menikah Maka Seorang bapak Atau kakeknya itu Disebut dengan Wali Mujbir Kalau seandainya Bapaknya itu menikahkan Putrinya itu Tanpa izin Sang putri Pernikahnya adalah Sah Cuman kurang afdal Kurang baik Karena tidak minta izin Sebab dihimbau Nabi juga mengatakan Mintalah izin kepada putrimu Biarpun tidak harus Artinya Jika saya seorang bapak Menikahkan putri saya Tanpa Tanpa seizin Dan sepengetahuan Istri saya Apa Putri saya Maka pernikahannya sah Jika anaknya masih perawan Namanya Wali Mujbir Sebab seorang tua itu Akan selalu memikirkan Kemaslahatan Sang Sang anak Tapi pun demikian Disunnahkan Kita minta izin Dan izinnya Kepada seorang perempuan itu Bahasa perempuan itu unik Disebut diisar ke nabi Kalau anda seorang bapak Minta izin kepada putri anda Menikah Kok nangis Berarti mau Kalau nangis Itu mau Nangis Itu mungkin senang Tapi kalau sudah Jangan Ini mau Itu baru Kalau tidak ada kalimat Jangan Berarti oh Oke Itu perempuan Bahasanya sulit Memang Baik Kemudianlah Ini kalau janda Kalau janda Tidak sah Kalau janda Wajib Seorang bapak Mendapatkan izin Dari janda Tersebut Karena janda Sudah tahu Artinya Dia sudah bisa memilih Sendiri Punya pengalaman hidup Dengan seorang suami Maka kalau anak janda Kalau kayak tadi Tidak sah Tidak sah Kecuali sang jandanya Ada seorang janda Maka tidak sah Pernikahan tersebut Sebab janda Beda dengan perawan Kalau janda Wajib Dapatkan izin Ini saja Allah Al-Fatihah